Selegram Aziza Salsha kembali diserang penggemar Fuji Anti-Utami atau Fuji gara-gara menjadi bridesmaid untuk pernikahan Aliyah Masaid dan Tarik Halilintar. Selegram Aziza Salsha kembali diserang penggemar Fuji Anti-Utami atau Fuji gara-gara menjadi bridesmaid untuk pernikahan Aliyah Masaid dan Tarik Halilintar. Ada penggemar yang menyinggung kembali usaha Fuji untuk istri pesepak bola Pratama Arhan itu ketika menikah di Jepang pada 20 Agustus 2023 lalu. Serangan dilontarkan para penggemar Fuji dalam kolom komentar unggahan Aziza Salsha pada Jumat, 12 Juli 2024, pekan lalu. Padahal, perempuan yang akrab di Sapa Zizi itu tidak membuat postingan yang berkaitan dengan Aliyah Masaid. Ia hanya memposting foto untuk memamerkan gaya rambut baru. Namun, sebagian besar respons yang didapat justru menyinggung Fuji maupun Aliyah Masaid. Ada yang jauh-jauh ke Jepang loh buat hadir di nikahan lu, ucap Yu Yun. Jangan lupa sama Utizah, gimana pun kan ada campur tangan dia di ketenaran kamu, imbuh Larissa. Padahal sebelumnya mana ada Zizah maun sama di AAL? Sekarang tiba-tiba bestie banget berdua itu. Jadi makin ilfeil sama si AAL, unggap putri. Di lain sisi, Fuji sempat buka suara soal penggemar yang menduga dirinya marah kepada Aziza Salsha karena menjadi bridesmaid putri Reza Artamevia. Terlebih, Fuji belakangan ini jarang terlihat nongkrong bersama Aziza Salsha. Tiap aku jarang main sama teman aku yang ataupun yang itu netizen Susan aja bawaannya dikira berantem mulu. Stop ya netizen, pleiaset capek benar, tuturnya beberapa waktu lalu, selain itu kisah percintaan Fuji tak pernah lepas dari sorotan publik. Setelah putus dari Tarik Halilintar, putri Bungsu Haji Faisal itu memilih memprivasi hubungan asmarannya. Fuji hanya sempat dirumorkan menjalin hubungan dengan beberapa pria. Contohnya seperti Asnawi Mangkualam, El Rumi, Tekurasha, Rafi Febriansyah, hingga Satria Ananta. Terlepas dari Fuji yang kini memilih memprivasi hubungan asmarannya, dapat diketahui bagaimana kriteria pria idaman adik Ipar mendiang Vanessa Angel tersebut. Pasalnya, ia pernah belak-belakan mengungkap bagaimana kriteria pria idamannya ketika berada di konten Youtube Maharani Kemala beberapa tahun silam. Melansir dari konten lawas di Youtube Maharani Kemala, Fuji pernah belak-belakan mengungkap ingin mendapatkan pria bergaji minimal Rp 10 juta. Yang mau jadi cowok aku, gajinya minimal Rp 10 juta, kata Fuji. Adik Franz Faisal dan Fadli Faisal itu menjelaskan bila dari gaji Rp 10 juta tersebut, Ia akan meminta jatah sebesar Rp 8 juta, sisanya baru untuk pasangannya. Rp 8 juta buat aku, Rp 2 juta buat dia. Rp 8 juta itu buat makan doang, ujar Fuji sambil tertawa-tawa. Tenang aku bisa cari duit sendiri kok. Rp 10 juta berat 3 juta oleasa. Rp 10 juta bertina harus ada di dalam masa, pengukammu taterno,